Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi menggelar kegiatan FLS 2N tingkat Kabupaten Moro Jambi tahun 2022 yang dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Bahyuni Delianca dengan ditandai dengan pemukulan gong pada Kamis pagi. Bertempat di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, Kamis pagi menggelar pembukaan kegiatan FLS 2N tingkat Kabupaten Moro Jambi tahun 2022 yang dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Bahyuni Delianca didampingi oleh perwakilan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi Firdaus, asisten, staff ahli, forkopimda, serta OPD dan kepala sekolah dan para peserta dan pendamping para FLS 2N. Dalam sambutannya, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi Firdaus mengatakan, kegiatan FLS 2N ini merupakan kegiatan Pusat Prestasi Nasional atau Puskesnas Kemendikbud RI yang diagendakan setiap tahunnya. Disinilah minat dan bakat siswa didik dibentuk terutama di bidang olahraga dan seni. Ada 6 cabang olahraga yang diikuti oleh peserta ini, yang nantinya akan diikuti di tingkat Provinsi Jambi. Tentunya Kabupaten Moro Jambi optimis, Moro Jambi bisa sampai ke tingkat selanjutnya dan meraih juara. Dari hasil pelaksanaan di tingkat Kabupaten ini, yang terbaik nanti menjelang ke tingkat Provinsi, tentulah kami adakan penguatan, pelatihan, sehingga nanti anak-anak yang akan tampil dikat Provinsi bisa menampilkan secara maksimal, baik itu untuk KOSN-nya maupun FLS 2N-nya. PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Diliansa mengatakan, kegiatan Dinas Pendidikan ini sangat luar biasa, karena di ajang ini juga bertujuan untuk mencari talenta muda dari siswa-siswi Kabupaten Moro Jambi. Tentunya, harapan ke depan meminta kepada PLT Kepala Dinas Distik agar nantinya Moro Jambi ada yang mewakili di tingkat nasional. Saya minta itu, saya minta itu betul Pak, Pak Daus. Kalau yang saya demokasi ini, saya anggap ini sudah hal yang biasa, tapi bagaimana acara ini selesai, kita mendapatkan talenta-talenta muda yang dapat membanggakan Kabupaten Moro Jambi di ajang nasional. Ya, saya rasa mungkin saya enggak perlu banyak bicara lah, gitu loh. Yang jelas, saya hadir di sini, saya melihat, saya mendengar laporan dari Kepala Dinas Pendidikan, berserta setap dan jajaran ke bawah, bahwa seleksi ini sudah melalui seleksi dari bawah, ya kan, sudah dipilih, ya kan, kenapa harus sampai di sini, gitu loh. Ya kan, ini sampai tanggal berapa acaranya, Pak Daus? Acara dilanjutkan dengan penampilan tarian dan drum band dari situasi swipa serta kegiatan FLS 2N. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.